Intro Risik doa waktu pagi dan doa hari siap Risik doa malam suni agar hati musnah Shalom selamat pagi pemirsa dimanapun berada Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini Kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang bertahta dalam kerjaan surga Kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan Sepanjang malam serat kami hingga pada pagi hari ini Kami boleh bangun dalam keadaan sehat Sementara Tuhan kami akan mendengarkan firmanmu melalui renungan pagi Keranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami Sehingga firmanmu ini boleh mengambil tempat di hati kami Dan kami lakukan dalam kehidupan kami Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firmanmu pada pagi hari ini Biarlah berkat kesehatan rezeki yang daripada mu boleh menjadi bagian mereka Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Sebelum saya melanjutkan renungan pagi kita pada pagi hari ini Saya minta bantuan saudara-saudara untuk tekan tombol like dan subscribe Jangan lupa komen sehingga saya tahu kalau saudara singgah di youtube saya Dan saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan setiap pagi Terima kasih Tuhan memberkati Tuduh renungan pagi kita pada pagi hari ini Makanan yang sehat menurut Alkitab Saat ini kenderaan bermotor sangat penting buat hidup kita sehari-hari Hampir setiap hari kita menggunakannya Apakah itu kenderaan pribadi atau angkutan umum Pemilih kenderaan bermotor tentu tahu Kalau ingin kenderaannya awet dan berfungsi dengan baik Maka pemilihan jenis bahan bakar sangatlah penting Kita tidak akan sembarangan memberi bahan bakar untuk kenderaan kita Kita pasti menggunakan bahan bakar yang dihususkan untuk kenderaan bermotor Bahkan kita juga memilih jenis bahan bakar tertentu Yang sesuai agar kenderaan kita berfungsi dengan baik dan lebih awet Kalau kita memilih bahan bakar dengan sembarangan Dan tidak sesuai dengan karakter mesin kenderaan kita Maka kenderaan akan cepat rusak dan tidak bisa berfungsi dengan baik Makanan kita sehari-hari adalah bahan bakar buat tubuh kita Dimana oleh tubuh Makanan itu diubah jadi energi Agar kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas Makanan juga berfungsi membangun sel-sel tubuh Sehingga kita punya postur tubuh yang baik Ada banyak jenis makanan yang dapat kita makan Pemilihan makanan yang sembarangan Tanpa memperhatikan kondisi tubuh Dapat menimbulkan gangguan kesehatan Bahkan penyakit Sebaliknya Memilih makanan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan tubuh Akan membuat tubuh sehat dan kuat Kalau hidup adalah kesempatan untuk memilih Mengapa kita tidak memilih yang terbaik Pilihlah yang terbaik untuk apapun di dalam hidup kita Termasuk makanan yang kita makan Memilih makanan yang sudah diciptakan Tuhan sebagai makanan Dan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita Akan membuat tubuh kita jadi lebih sehat Tubuh kita ini adalah baik Allah Dan Allah pengen kita merawatnya dengan sebaik-baiknya 1 Korintus 6 ayat 19-20 Bukankah kalau tubuh kita sehat Allah juga bisa memakainya sebagai alat yang efektif Untuk melakukan pekerjaannya Kita tidak akan bisa maksimal melakukan pekerjaan Allah Kalau kita kurang sehat Ingat makanan itu investasi Saat kita memilih untuk makan makanan yang sehat Maka sebenarnya kita sedang berinvestasi di bidang kesehatan Untuk itu stop makan sembarangan dan serampangan Karena merasa kita masih muda Karena kekayaan yang utama itu adalah kesehatan Jika saudara dan keluarga ingin memiliki pola makan yang sehat Berikut ini ada makanan yang direkomendasikan Alkitab Yang pertama ikan Kita boleh baca imamat 11 ayat 9 Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di air Segala yang bersirip dan bersisik di dalam air Di dalam lautan dan di dalam sungai Itulah semua yang boleh kamu makan Ikan adalah makanan pokok yang enak di zaman Tuhan Yesus Setidaknya 7 dari muridnya adalah nelayan Masih ingat kan Mujijat Tuhan tentang 5 roti dan 2 ikan Yang diberikan oleh seorang anak Ikan sendiri kaya akan omega 3 Yang menyehatkan omega 3 sendiri Bagus untuk jantung dan otak kita Yang kedua madu Kita boleh baca Alkitab kita Ulangan 26 ayat 9 Ia membawa kami ke tempat ini Dan memberikan kepada kami negeri ini Suatu negeri yang berlimpah-limpah Susu dan madunya Madu adalah makanan penting di dalam Alkitab Ketika Allah memberikan bangsa Israel tanah perjanjian Tanah itu disebutkan berlimpah susu dan madunya Madu tidak hanya bergiji Tapi juga mengenyangkan Yohanes Pembaktis juga memakan madu Stad antioksidan Anti jamur Antibakteri membuatnya disebut sebagai emas cair Madu juga bisa digunakan Untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh Melembutkan kulit kering Dan bahkan membantu menyembuhkan luka Menan yang ketiga adalah minyak jahitun Kita boleh baca ulangan 8 Ayat 8 Suatu negeri dengan gandum dan jelainya Dengan pohon anggur, pohon arak, dan pohon delimanya Suatu negeri dengan pohon jahitun dan madunya Jahitun hijau menghasilkan buah dan minyak terbaik Minyak jahitun adalah minyak yang paling murah dicernak Dan membantu mengurangi penuaan jaringan tubuh Organ dan otak Minyak jahitun juga melindungi tubuh dari resiko kanker Penyakit jantung dan mah Sifat antioksidan dan antiradang Membuat minyak ini menjadi barang berharga di dapur Makanan yang keempat Biji-bijian dan roti Kita boleh baca alkitab kita Di Hezkel 4 ayat 9 Selanjutnya, ambillah gandum Jelai, kacang merah besar Kacang merah kecil Jawan dan sekui Dan taruhlah dalam satu periuk Dan masaklah itu menjadi roti bagimu Itulah makananmu selama engkau berbaring pada sisimu Yaitu 390 hari Dalam alkitab Roti muncul beberapa kali Sebagai bagian dari kehidupan Yesus bahkan mengibut dirinya sebagai roti hidup Roti pada jatuh menggunakan metode pemurnian modern Sehingga roti tetap bergiji apalagi disantap bersama dengan biji-bijian Ini adalah makanan dasar yang menyehatkan Makanan yang kelima Susu dan produk kambing Kita boleh baca alkitab kita Amsal 27 ayat 27 Pula cukup susu kambing untuk makananmu Dan makanan keluargamu Dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan Susu kambing mentah dan keju berlimpah Susu tersebut tidak dipasteurisasi Seperti pada zaman kita sekarang Susu kambing lebih mudah dicerna dibanding susu sapi Susu kambing juga rendah laktosa Dan mengandung banyak vitamin Enjin dan protein Susu ini bisa membantu mengubati penyakit inflamasi Karena punya protein lengkap Makanan yang keenam Buah kita boleh baca 1.30 ayat 12 Dan memberikan kepadanya sepotong kue arah dan dua buah kue kismis Dan setelah dimakannya Ia segar kembali Sebab ia tidak makan dan minum selama tiga hari tiga malam Di alkitab Buah seperti arah Anggur dan delima Digunakan dalam membuat minuman Kue atau dimakan sebagai buah segar Delima memiliki anti-plamasi Anti-oksidan dan anti-tumor Yang tinggi vitamin A, K, dan I Buah arah selain segar Juga rendah kalori dan tinggi serat Sedangkan anggur mengandung respetatrol Anti-oksidan dan dapat melindungi usus besar Dan mengurangi risiko kanker postat serta stroke Kanan yang ketujuh adalah rempah-rempah Kita boleh baca keluaran 30 ayat 23 Ambillah rempah-rempah pilihan Dan mur tetesan 500 sikal Dan kayu manis yang harum setengah dari itu Yakni 250 sikal Dan tebu yang baik 250 sikal Dalam perjanjian lama dan baru Rempah-rempah digunakan sebagai makanan Obat-obatan bahkan farpung Dupa dan diberikan sebagai hadiah kerajaan yang mahal Jintan merupakan sumber mineral Seperti kalsium, kalium, seng Dan kaya akan vitamin B kompleks Kayu manis merupakan bumbu dengan akti oksidan tertinggi Bumbu lain yang terterajar kitab juga ada ketumbar Kemenyan, min, gaharu, dan mur Kanan yang kedelapan adalah Kacang dan lentik polong Kita boleh baca kitab kita 2 sambal 17 ayat 28 Tempat tidur, pasu, perit, belanga, juga gandum Jelai, tepung, bertin gandum Kacang babi, kacang merah besar Kacang merah kecil Macang atau lentik sering digunakan di perjanin lama Karena merupakan sumber protein yang baik Seperti sup kacang merah yang disajikan oleh Yaakob untuk saudaranya Esau Kacang adalah cemilan yang rendah kalori Kacang pasta cio mengandung akti oksidan tinggi dan lutein Sedangkan kacang almond yang beberapa kali disebut jal kitab Kaya akan protein, serat, mangan, magnesium, kalsium, dan berbagai bahan yang diperlukan tubuh Saudaraku Itulah beberapa makanan Yang dianjurkan Tuhan Untuk kita makan dalam kehidupan kita Semoga kita dapat memilih Makanan yang baik untuk kita Juga keluarga kita Sehingga tubuh kita Boleh sehat dan dapat kita gunakan Untuk memuliakan Tuhan Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini Saudara-saudara boleh share di sosial media kamu Facebook, Whatsapp, Instagram, dan lain sebagainya Sehingga semakin banyak Umat-umat Tuhan yang mengetahui Makanan yang sehat Yang dibutuhkan tubuh kita Sesuai dengan anjuran Tuhan Mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang bertahta dalam kerian syurga Kami mengucap syukur Tuhan Berberkat yang boleh kami merasakan pada pagi hari ini Kami telah mendengarkan firmanmu yang mengajarkan kami Untuk memilih makanan yang sehat Sesuai dengan anjuran Tuhan Biarlah Tuhan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami Sehingga tubuh kami boleh sehat Dan kami boleh menggunakannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan Mohon ampun dosa peran kami Karena kami berdoa Dalam nama Yesus yang menembus kami dalam dosa Amin Terima kasih saudara ku telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Sampai ketemu besok pagi Terima kasih Tuhan memberkati Tuhan jawab doa pagi Dan jawab doa siap Jawab doa malam sunyi Agar hati musnah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!